Oke man, disini sudah saya sediakan satu buah pipa ya man Ini adalah pipa bekasnya dari tongsis ya man Ini untuk pipanya ini bagian bawah sendiri Nah disini akan kita ubah menjadi suatu benda yang sangat berguna sekali ya man Jadi untuk teman-teman silahkan ditonton videonya ini sampai selesai Nah jadi alat ini nantinya akan kita gunakan untuk menservis lampu ya man Jadi teman-teman yang tidak punya multitester untuk mengecek lampu ini Gampang sekali man, tenang saja disini akan saya buatkan alatnya untuk mengecek lampu yang sudah mati ya man Oke man, jadi langkah yang awal yang pertama Disini sudah saya siapkan kayu seperti ini ya man Ini sudah saya kasih tanda titik merah Nah ini nantinya akan kita masukkan disini ya man-teman Namun sebelum kita masukkan, kita lubangi dulu menggunakan bord tangan ya man-teman Nah seperti ini teman-teman Ini sudah kita lubangi ya Selanjutnya disini ada kabel kawat tunggal Ini kita kelupas ya teman-teman Kita kelupas, kita ambil kawatnya saja Seperti ini man-teman Nah lalu disini kita bagi menjadi dua bagian ya man-teman Untuk ukurannya kita kira-kira saja Nah selanjutnya kita masukkan di kayu ini Tapi sebelum kita masukkan, kita rempelas dulu ya man Untuk salah satu ujungnya Supaya kita mudah untuk menyoldernya nanti Ketika sudah kita rempelas satu ujungnya Lalu kita masukkan disini ya man Setelah itu kita kasih leman supaya tidak lepas Selanjutnya kita kasih timah dulu ya man Di kedua ujung kawat ini Karena di salah satunya kita kasih kabel seperti ini ya man Nah seperti ini man-teman Kita kasih kabel di salah satu Lalu disini ada mesin Ini mesin remote TV ya man-teman Kita ambil pirnya ini ya man Kita ambil kedua pirnya ini saja Kita gunakan kedua pirnya ini saja ya man-teman Untuk pir yang bagian plus seperti ini Kita sambung di kawat yang sebelahnya yang kita kasih kabel ini ya man-teman Kita solder disini Tapi jangan sampai menyentuh kabelnya Atau kawat yang tersambung kabel ya man-teman Usahakan ada spasinya ya man-teman Lebih amannya lagi Kita kasih lem tembak atau glukun saja ya man-teman Supaya tidak konslet Lalu disini ada terminal Kita belah menjadi dua bagian ya man Setelah itu kita kelupas saja ya man Kita ambil kuningannya seperti ini ya man-teman Kita butuhkan kuningannya ini saja ya man-teman Nah kuningannya ini kita pasang di kaki kedua kawat ya man Oke teman-teman kita pasang disini Nah seperti ini man-teman Jangan saling bersentuhan Oke sekarang ini pipanya Kita masukkan disini ya man-teman Usahakan untuk kuningannya ini Atau terminalnya ini Jangan sampai menyentuh bodi atau pipanya ya man Selanjutnya kita potong saja kabelnya ini Karena terlalu panjang Kira-kira kita potong segini ya man Lalu kita kelupas dulu kabelnya ini ya man Nah ini per bagian minus Kita tempelkan Atau kita solder di kabelnya ini ya man Kita solder seperti ini ya man-teman Selanjutnya kita tempelkan disini Menggunakan lem tembak Oke man kita tempelkan seperti ini ya Nah kalau kurang panjang bisa teman-teman Tarik pernya ini supaya lebih panjang ya Seperti ini Nah selanjutnya disini saya menggunakan 2 baterai ABC ya man-teman Disini 1 baterai ini Untuk voltasenya itu 1,5 volt Nah jadi kalau kita hanya menggunakan 1 baterai Itu tidak bisa man-teman Kita harus menggunakan 2 baterai Sekarang kita masukkan disini Bagian plus Kita masukkan letar lebih dahulu ya man-teman Nah seperti ini man-teman Jangan skip dulu videonya Karena ini masih belum selesai Oke disini kuningannya Jangan sampai menyentuh bodi ya man-teman Sekali lagi Jangan sampai menyentuh pipanya Untuk terminalnya ini Sekarang disini ada 2 jarum perentul Disini kita ambil jarumnya saja Jadi plastiknya ini kita buang ya man Setelah itu Kita potong ujungnya ya man-teman Karena ini terlalu tajam Jadi supaya tidak tajam Kita potong ujungnya Kita potong semua ujungnya ya man Setelah itu Kita masukkan disini teman-teman Lalu kita Kencangkan untuk skrupnya Seperti ini man-teman Nah seperti ini kira-kira Untuk hasilnya Sekarang kita bengkokkan Jarumnya ini ya man-teman Kita bengkokkan kedua jarumnya ini Kira-kira seperti inilah Bengkokannya teman-teman Nah jadi ini adalah hasil Akhir atau finish dari Alat tester LED ini ya man-teman Disini sangat gampang sekali Dan sangat mudah sekali Berguna sekali tentunya ya man-teman Seperti ini untuk detailnya Disini teman-teman bisa menggunakan Pipa PVC Kalau tidak punya Seperti ini ya Nah disini bisa kita gunakan Untuk mengecek ya teman-teman Sangat simpel Gampang dan mudah sekali Kalian harus mempunyai Alat seperti ini ya man-teman Karena ini sangat Penting sekali Intinya jangan sampai Menyentuh bodi Untuk terminal kuningannya ini ya man-teman Nanti bisa konslet Dan tidak berfungsi Oke teman-teman Sekarang kita cek dulu Kalau lampunya ini menyala Berarti Lampu LED SMDnya ini Masih bagus Tapi kalau mati Berarti Sudah rusak Caranya gampang man-teman Tinggal kita capetkan saja Di kedua kaki Nah seperti ini Jika ini menyala Berarti lampu LED SMDnya ini Masih normal Sekarang kita cek semua ya man-teman Kita capetkan saja Di kedua kaki Lampu LED SMD ini ya man-teman Nah ini menyala Berarti masih bagus Untuk teman-teman yang Ingin Men-service lampunya Diwajibkan membuat Alat seperti ini Jikalau Tidak mempunyai Alat multitester digital Dan untuk teman-teman Yang mau tahu Caranya service lampu LED ini Silahkan Disimak atau Ditonton di video Saya yang sebelumnya Oke disini Saya juga ada LED Yang sudah saya Gunting Seperti ini ya man-teman Ini Sebagainya Saya gunakan Untuk kanibal Nah disini Nyalanya redup sekali Ini tandanya Mau mati Dan sebelahnya Terang sekali man-teman Ini masih bagus Bisa kita gunakan Untuk kanibal Lampu LED yang mati Nah jika lampu LED kalian mati Jangan buru-buru dibuang ya man-teman Buatkan alat seperti ini Lalu kalian cek Lalu kalian service ya Karena alat ini Sangat berguna sekali Dan wajib kalian miliki Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton ini Selamat mencoba Dan semoga berhasil Lain waktu Akan kita sambung kembali Dengan tutorial Yang sangat bermanfaat lainnya Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Terima kasih Sampai jumpa